Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Manchester United dilaporkan sudah dekat mendapatkan penyerang muda Belanda Cody Gakpo Manager MU Eric Ten Hag menanggapi rumor tersebut Apa kata dia? Gakpo disebut-sebut menjadi prioritas Eric Ten Hag setelah MU berpisah dengan Cristiano Ronaldo Pada November lalu Pemain berusia 23 tahun itu sedang tampil sensasional bersama VSP Di paruh pertama musim ini Cody Gakpo sukses membukukan 13 gol dan 17 asis hanya dalam 24 pertandingan Tandingan untuk membantu VSP terus dalam persaingan titel juara era devisi dan lolos ke Fly of Liga Eropa Selain itu Gakpo juga bersinar di Piala Dunia 2022 setelah menyumbangkan 3 gol untuk Belanda meski kandas di perempat final VSP tampak membuka lebar peluang Cody Gakpo untuk pindah ke Old Trafford Pelatih VSP sekaligus mantan pemain MU Ruth Van Nistelrooy mengaku akan sulit menahan pemainnya tersebut Menurut rumor yang beredar akhir-akhir ini, Manchester United segera mendapatkan tanda tangan Cody Gakpo dalam beberapa hari ke depan Eric Ten Hag memilih irit berbicara tentang rumor Gakpo ke MU Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag ingin membangun Setan Merah menjadi tim yang kuat hingga beberapa tahun ke depan Untuk mewujudkan hal tersebut, Eric Ten Hag jelas memerlukan para pemain andalanya tetap bertahan di MU Karena alasan itu, Eric Ten Hag sudah meminta kepada pihak MU untuk segera menyodorkan kontrak baru kepada para pemain MU yang masuk ke dalam rencana panjangnya Keempat pemain itu adalah Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot, dan Fred Untuk diketahui kontrak Dalot, Rashford, Shaw, dan Fred hanya tersisa 6 bulan lagi bersama Setan Merah Alias berakhir pada Juni 2023 mendatang Akan tetapi, dalam setiap kontrak mereka terdapat opsi perpanjangan satu tahun lagi Tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan dari publik apakah Eric Ten Hag bakal memberikan kontrak baru untuk keempat pemain tersebut atau tidak Pasalnya mereka semua adalah pilar-pilar penting untuk pasukan Manchester United Kedati demikian, sekarang juru taktik asal Belanda itu telah memastikan bahwa opsi perpanjangan satu tahun dari kontrak mereka Bakal diambil karena menurutnya mereka berempat punya kontribusi besar dalam perkembangan timnya Ke arah yang positif Itu artinya, setidaknya mereka bakal bertahan di Old Trafford hingga Juni 2024 Lebih lanjut, Eric Ten Hag yakin bahwa keputusan memperbarui kontrak pemain tersebut adalah pilihan yang tepat Sebab dia ingin terus membangun dan mengembangkan MU menjadi lebih baik lagi Dan dia mau keempat pemain yang disebutkan tersebut menjadi bagian dari rencananya Manchester United dinilai menghadapi periode padat akhir tahun dengan sebuah masalah besar Absennya back-back tengah menjadi problem serius Manchester United kehilangan sejumlah back tengahnya menuju boxing day pada tahun baru Lisandro Martinez dan Rafael Varane Diperkirakan akan libur hingga pergantian tahun Setelah keduanya melangkah ke final Piala Dunia 2022 bersama timnas masing-masing Rafael Varane malah diganggu cedera juga Sementara back tengah lainnya Harry Maguire dikabarkan sakit dan belum diketahui kapan akan kembali Mengatasi tipisnya pilihan di lini belakang Manager MU Eric Ten Hag memasangkan Kasemiro dan Victor Lindelof Kala MU menghadapi Burnley di Piala Liga Inggris Setan Merah memang menang 2-0 Namun pertahanan mereka tampak goya Manchester United selanjutnya akan menghadapi Nottingham Forest dan Wolverhampton pada tanggal 28 dan 31 Desember Tipisnya postback tengah akan menjadi sasaran empuk buat lawan Declan Rice tidak akan menekan kontrak baru di West Ham United Dengan klub akan menjualnya pada mesin panas di tengah minat dari Chelsea dan Man United Menurut The Athletic, gelandang internasional Inggris itu siap mengejar impiannya bermain di Liga Champion Dengan 3 tawaran kontrak baru di London Stadium sudah ditolak Kontrak Declan Rice saat ini akan berakhir pada 2024 Dan termasuk opsi perpanjangan 12 bulan setelah itu Tapi The Hammers dikatakan menerima bahwa penjualan harus disetujui pada musim panas mendatang Untuk memaksimalkan nilai dalam kesepakatan apapun West Ham United tidak berniat melepas Declan Rice pada Januari Dan pemain berusia 23 tahun itu tidak akan memaksakan masalah tersebut dengan mengajukan permintaan transfer Tetapi perpisahan sekarang dianggap tidak dapat dihindari Chelsea dan Manchester United serta Manchester City Semuanya dikaitkan dengan ketertarikan kepada Declan Rice Yang merupakan kapten di West Ham United dan telah memenangkan 39 caps senior untuk Inggris Setelah sebelumnya berada di Akademi The Blues Marcus Rashford dipertahankan Manchester United dengan perpanjangan kontrak 1 tahun Hal itu dikonfirmasi pelatih MU Eric Ten Hag Selain Rashford, Diogo Dalot Fred dan Luke Shaw juga dipertahankan Keempat pemain utama ini memang berada di ujung kontrak Ten Hag yakin Rashford telah menemukan kembali performa terbaiknya musim ini Rashford memainkan 20 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 9 gol Dalot Fred dan Shaw juga tersangat terlibat Masing-masing membuat lebih dari 15 penampilan di semua kompetisi Ya, kami bisa memastikannya, kata Ten Hag Kami senang karena squad berjalan ke arah yang tepat Dan para pemain itu kan berkontribusi besar ke arah itu Kami ingin berkembang Kami ingin mendukung para pemain itu Dan kami ingin mereka tetap dalam proses kami Jadi itulah mengapa kami mengambil keputusan itu Saya yakin itu adalah keputusan yang tepat Kami ingin membangun tim untuk masa depan Jadi untuk tahun yang lebih lama Dan para pemain itu harus menjadi bagian darinya Joel Felix dirumorkan akan meninggalkan Atletico Madrid Pada bursa transform musim dingin 2023 Dengan opsi bergabung ke Arsenal atau Manchester United Situasi terkini penyerang asal Portugal tersebut bersama Atletico Madrid Memang cukup rumit memasuki musim keempatnya berbaju Atletico Felix belum juga mendapatkan memanjakan mata publik Wanda Metropolitano 33 gol dan 18 asis dari 129 penampilan Dianggap bukan statistik yang pantas ditunjukkan oleh pemain seharga 127 juta euro Alias termahal dalam sejarah transfer Atletico Pasca Piala Dunia 2022 Beredar kencang isu jika Joao Felix akan mencoba mencari klub lain Mengingat hubungannya dengan pelatih di Giogeo Simeone pun memburuk Jorge Mendes selaku agen bintang 23 tahun itu Banyak menawarkan kliennya ke berbagai klub Seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, dan masih banyak lagi Namun Arsenal dan Manchester United kini jadi dua kandidat pelabuhan anjar potensial Laporan dari Duncan Castles Mengklaim jika baik The Gunners maupun The Red Devils Tertarik untuk meminjam Joao Felix Selama enam bulan dulu sebelum membelinya permanen pada bursa transform musim panas 2023 Arsenal dan MU sama-sama klub besar Liga Inggris yang sepertinya pas untuk Joao Felix Menghidupkan karirnya lagi namun mana yang benar-benar cocok Manager Eric Ten Hag melakukan hal baru untuk sesi latihan Manchester United Para pemain MU dipantau pakai drone Dilansir dari Daily Star Hal tersebut sudah dilakukan Eric Ten Hag pada jeda Piala Dunia 2022 Di tempat latihan MU yang bernama On Training Complex Eric Ten Hag meminta staffnya menerbangkan beberapa drone Lewat drone gerak-gerik pemain MU dari ketinggian lebih terpantau jelas Eric Ten Hag bisa lebih tahu apa saja kelemahan tiap pemain dan area-area mana yang harus ditingkatkan Kedepannya, pantauan dari drone akan lebih memudahkan Eric Ten Hag untuk menganalisa para pemainnya Eric Ten Hag dikelan sebagai pelatih yang suka berbagai macam metode latihan Selain soal drone Dilaporkan staff kepelatihan MU diminta Eric Ten Hag untuk berbicara dengan beberapa pelatih sepeda Yang terlibat pada Tour de France mengenai pola makan dan tidur Eric Ten Hag juga dikenal keras dalam memberikan latihan Namun rupanya Ten Hag dikenal turut memberikan perhatian penting Dapada perihal kebugaran pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!